Alright, guys welcome back to Anggita Rahman channel So, di kesempatan hari ini saya bakal mengajak kalian untuk mengobrak-abrik kamar tamu guys So, seperti apa keseruannya, seperti apa sih kamar tamu di kapal pesiar mewah Apakah itu besar atau apakah itu kecil atau ukurannya sedang-sedang saja Dan berapa jumlah kasur yang ada di kapal di dalam kamar tamu So, tonton terus videonya, jangan di skip, my job, my adventure, ciao Guys, jadi saya sedang berada di deck 4 atau lantai 4 Dan di lantai 4 tersebut terdapat kamar tamu Dan di dalam kamar tamu tersebut, fasilitasnya tidak mempunyai balkoni ya guys Karena di deck 4 itu termasuk water level guys Di atas water level sedikit ya Jadi tidak memungkinkan untuk ditaruh balkoni guys Karena jika terdapat ombak besar, ada kemungkinan air laut bisa masuk ke kamar guys So guys, kamar yang satu ini berada di sisi kiri kapal guys Tepat di sisi kiri kapal ya Itulah kenapa kamar ini mempunyai cendela guys Dan kalian bisa melihat keluar Yap Ambil video ya Dan untuk kamar yang satu ini letaknya berada di tengah kapal guys So kalian tidak bakal punya cendela Atau kalian tidak bisa melihat keadaan di luar sana guys Dan itu adalah kasur untuk tidur Di tengah juga ada Di depannya juga terdapat kasur Jadi 3 buah kasur ya guys Televisi Itu master bednya di bawah Juga terdapat drawer Lemari untuk baju Juga terdapat safety box di dalam lemari tersebut guys Lanjut kita ke kamar mandi Untuk kamar mandi Cukup lumayan besar Ya Pintunya itu adalah Pintu model sliding guys Tuh bukan seperti itu Sliding Boleh dibilang sliding atau lipat lah Kira-kira seperti itu Untuk kamar mandi Mempunyai shower Air panas Air dingin